Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Andika saya dari kelas MSI Today baiklah pada kali ini saya akan menjelaskan tentang yang berhubungan dengan ilmu ekonomi baiklah saya akan mulai pengertian indeks harga konsumen indeks harga konsumen atau disingkat dengan IHK adalah nomor indeks yang dapat menghitung harga rata-rata barang dan jasa yang telah dikonsumsi oleh konsumen biasanya suatu negara menggunakan IHK untuk mengukur tingkat inflasi yang terjadi selain itu dapat menjadi pertimbangan dalam menyesuaikan gaji, upah dana pensiun dan kontrak lainnya rumus perhitungan indeks harga konsumen di bawah ini merupakan rumus dari cara menghitung indeks harga konsumen IHK semenangan PN per PO lebih 100% keterangan PN semenangan harga sekarang PO semenangan harga tahun dasar contoh pertumbuhan indeks harga konsumen pada tahun 2010 suatu jenis barang memiliki harga 10 juta per unit sedangkan pada tahun dasar harga barang tersebut adalah 8 juta per unit maka IHK pada tahun 2005 adalah IHK pada tahun 2005 semenangan 10 juta dibagi 8 juta kali 100 semenangan 125 laju inflasi laju inflasi secara sederhana dikertikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu kenaikan harga dari 1 atau 2 barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya cara menghitung inflasi ada beberapa cara yang dilakukan untuk menghitung inflasi yaitu 1. menggunakan indeks harga konsumen IHK atau consumer price indeks cara ini mengukur harga rata-rata dari barang yang dibeli oleh konsumen 2. inflatur PDB yaitu dengan cara menghitung secara-nya perubahan harga dari semua barang baru barang produksi lokal barang jadi dan jasa 3. indeks harga produksi yang itu yang mengukur harga rata-rata dari barang yang diutuhkan produksi yaitu melakukan produksi 4. indeks harga komoditas yaitu indeks yang mengukur harga dari barang baru tercetuk 5. indeks biaya hidup adalah indeks yang mengukur biaya hidup masyarakat atau disebut juga cost living index cara menghitung inflasi bahkan IHK itu dengan rumus IHK yang sekarang dikurang IHK yang waktu lalu dibagi IHK yang sekarang kali 100 sehingga misalkan kita ingin menghitung inflasi harga BBM atau premium antara tahun 2008 dan 2017 misalkan harga premium pada tahun 2018 adalah 4.000 per liter sedangkan harga premium pada tahun 2018 sebesar 6.500 per liter sehingga per liter menjadi 6.500 dikurang 4.000 dibagi 6.500 kali 100 cepatnya adalah sama dengan 0,38 kali 100% yaitu 38,5% sehingga dapat disekulkan bahwa premium mengalami inflasi sebesar 38,5% dari tahun 2008 hingga 2017 secara terata premium mengalami kenaikan inflasi sebesar 4,3% per tahun sehingga dapat diketahkan bahwa premium mengalami inflasi ringan karena dalam kurus 9 tahun mengalami inflasi tidak lebih dari 10% namun dari segi kemampuan uang terat premium menurun dengan kata lain kemampuan uang kita menurun sebesar 38,5% untuk pembeli premium bila dibandingkan kemampuan uang kita di tahun 2008 untuk barang yang sama cara menghidup inflasi cara mengatasi masalah inflasi yaitu adalah kebijakan yang diambil untuk melayun 3 yaitu kebijakan monitor kebijakan fisikal dan kebijakan lainnya 1. kebijakan monitor adalah segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang monitor keuangan yang tujuannya untuk menjaga kestabilan monitor agar dapat mengingatkan kejateraan prasyarakat kebijakan monitor menikuti 1. kebijakan pendatapan pejadian khas 2. kebijakan diskonto 3. kebijakan operasi peserta terbuka 2. kebijakan fisikal kebijakan fisikal adalah langkah untuk mengerahi penerimaan dan pengeluaran perintah kebijakan terdapat pengorongi tingkat inflasi kebijakan fisikal atau lain juga dikut menghemat keluar pemerintah 2. kebijakan 3. kebijakan lainnya untuk memperbaiki dampak yang diberikan inflasi perintah mengarakan kebijakan monitor dan kebijakan fisikal tetapi selain kebijakan monitor dan fisikal masih punya cara lain cara lain dalam inflasi satu bidikan produksi dan menambah jumlah barang dan perlepasan uang tetapkan harga jumlah wajib sebarang terima kasih selamat malam terima kasih